Intro Jelang Pemilu 2019 Polres Cianjur gelar Forum Silaturahmi Kamtibmas PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soherman menghadiri kegiatan Forum Silaturahmi Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama, sinergitas TNI, Polri dan pemerintah daerah serta masyarakat menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 Demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia kegiatan tersebut dilaksanakan di Tratai Balrom Palace Hotel Cianjur Minggu 14 April 2019 PLT Bupati mengungkapkan dalam sambutannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bisa hadir bersama-sama pada acara Polusi Ratu Rahmi Kantibmas antarumat beragama pada hari ini Minggu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pertama tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih kepada jajaran POI, TNI, dan pemerintah Kabupaten Cianjur serta para tokoh agama sekabupaten Cianjur bahwa kita telah melalui hari-hari kompanye dalam kondisi di Cianjur aman, tertib tidak ada hal-hal yang merusak keamanan, kenyamanan warga masyarakat Cianjur saya berharap waktu hari tenang ini dimanfaatkan untuk introfeksi diri dimanfaatkan untuk merenung mencari pemilih presiden maupun makhluk presiden atau anggota legislatif berpikirlah dengan jernih berpikirlah dengan akal sehat untuk menentukan nanti pada saatnya kita datang ke TPS yaitu tanggal 17 April tahun 2019 minimal datang ke TPS-TPS dorong ke TPS-TPS karena satu suara pun akan berguna untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia untuk dari forum FKUB ini dalam sinatur Romi dengan tokoh agama kami menghimbau kepada tokoh masyarakat kaitannya dengan pilkada, pilek dan pilpres ini walaupun berbeda pandangan namun tetap toleransi antar umat beragama tetap terjaga sehingga tidak menjadikan suatu perpecahan karena hanya dengan modal toleransi beragama ini kesatuan dan persatuan khususnya di NK di Kabupaten Cianjur ini bisa terwujud dan saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Cianjur melalui forum ini mudah-mudahan dengan forum ini seluruh warga Cianjur bisa datang ke TPS untuk menggunakan hak politiknya sehingga keputusan politik yang diambil di negara ini semua masyarakat Indonesia bisa berperan dan mensukseskan pemilu dan bilek tahun 2019 ini Kapolres Cianjur, AKBP Soliah mengatakan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat besar dimana banyaknya keberagaman suku dan ada enam agama pihaknya berharap agar para tokoh agama bisa menjadi calling down atau pendingin bagi para umatnya ulama atau agama menjadi calling system menjadi mesin pendingin untuk masyarakat dan jemaahnya dalam rangka pemilihan pencoblosan di hari tanggal 17 ini nanti tidak lagi ada kita tidak berharap adanya konflik ataupun juga adanya yang golpur dan agar juga mereka menyarankan atau menghimo kepada jalan jemaahnya kepada masyarakat untuk hadir dan berbondong-bondong ke TPS dan tidak usah khawatir terkait dengan masalah pengamanan dan keamanan karena kami TN di Polri dan pemerintah daerah sudah berjinergi untuk melaksanakan pengamanan yang sudah kita rencanakan dan kita gelar pada saat pada sebelum saat dan sesudah pemungutan suara kita melibatkan personil itu dari Polres sendiri sebanyak 921 personil dan kita mendapatkan BKO 115 personil dari siswa SIP yaitu 30 Polwan dan selebihnya adalah laki-laki yang dapat kita berdayakan untuk ikut PAM TPS dan juga dari BRIMOB kita mendapatkan 51 personil yang nantinya akan kita tempatkan di Suka Negara agar membackup wilayah selatan juga dan kemudian juga ada dari TNI kita ada 600 personil Pompatasi Cyber ini kita kan juga berkoordinasi dengan MAMBES Polri juga kita setiap kali ada indikasi adanya berita-berita hoax mungkin ini apakah itu yang dari luar masuk ke Cianjur ataupun dari Cianjur sendiri ini kita saling bertukar informasi bahkan lebih tidak jarang juga dari MAMBES sendiri yang memberikan informasi ke kami terkait dengan adanya berita-berita hoax konten-konten hoax ini yang ada di Cianjur sehingga apakah itu benar atau tidak kemudian kita juga seperti yang waktu itu kan terkait dengan KTP nah ini juga memang ada yang hoax dan ada yang bukan yang sebenarnya memang ada yang berita fakta tetapi ada juga yang kemudian digoreng Cianjurnya sendiri sudah tidak ada hoax tapi hoaxnya ada di luar nah ini seperti ini yang jadi perlu diklarifikasi dengan adanya patroli saiba kalau sampai dengan saat ini memang kita lebih banyak ditangani oleh MAMBES Polri karena memang biasanya itu kasus-kasus hoax itu bukan sumbernya dari kecuali kalau pelakunya memang ada di Cianjur kita hanya membantu untuk melaksanakan pengamanan kemudian prosesnya tetap ada di MAMBES Polri terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!